Oke sebelum kita mulai ke videonya gue mau ngejelasin dulu ke kalian semua kayak dirai TK ini enggak semua enggak semua guild enggak semua server enggak semua apa namanya enggak semua orang pengerjanya sama soalnya udah jelas beda guild beda penyelesaian beda guild beda rotasi beda guild beda mekanikal beda tim pasti beda tutornya yang gue mau tunjukin sekarang ke kalian semua itu kayak biar kalian dapat gambaran gimana sih raiti TK atau gimana mekanikal-mekanikal atau rotasi bos-bosnya biar ya seanggaknya walaupun cuman sedikit kalian bisa ngerti-ngertilah biar enggak terlalu kaget apalagi kan kalau yang baru pertama kali mulai terus enggak tahu apa-apa biasanya langsung di-kick sama leadernya Oke sekarang gue udah ada di bos pertama bos pertama itu Alar kalau gua agak salah ingat ya bos yang ponix itu ada P1 sama P2 yang harus kita perhatiin sebenarnya P1 nya soalnya kalau P2 nya itu ya enggak enggak seberapalah cuman emang pas pergantian P1 sampai P2 jangan sampai salah gerak soalnya kalau sampai salah gerak otomatis bakalan langsung mati terus juga buat disini buat kalian yang ambil roll tank atau roll healer sebenarnya lebih prefer ke tank sih kalau di Alar ini nanti kita dibagi jadi beberapa tank ya biasanya sih main tank sama off tank cuman ada beberapa tank yang dipisah jaraknya ada yang di kanan sama di kiri soalnya kalau buat di guild gua itu buat nge-kait si Alar nya atau misalnya buat nge-tankin Alar nya kalau dia pindah tempat biar enggak nge-aggro kemana-mana nah sekarang kan udah bagian lawan bos buat range kalau saran gua sih di lu dengerin discord atau enggak mau milik ya mau range kalau disini range nya kalau di guild gua range itu di bawah kalau milih di atas soalnya tankernya mereka sebisa mungkin nge-tankerin di atas terus ya otomatis milihnya juga pada ikut di atas kalau orange biasanya nge-green dari bawah nah disitu kan alarnya pindah-pindah kadang pindah ke ujung kadang pindah ke belakang nah disitu udah harus ada tank yang berstand by di tempat itu selamat menikmati 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 nah kalau alarnya udah mati kalian cepet-cepet lari ke tengah nyetak sama yang lain terus biasanya sih nanti kayak gini kan suka ada anak-anaknya respawn kagak tau muncul dari mana pokoknya harus kalian kill nah sehabis itu kalian nyetak semua di satu tempat nanti bakalan ada momen dimana kalian bakalan nyetak semua di satu tempat terus hunter usahain pake sneaky trap yang ular-ular itu lumayan sih buat nambahin dps kek atau frost trap kek tapi gue saranin buat masukin sedikit trap nah terus kalo misalkan alarnya udah ke atas nanti bakalan ada api-api kalian harus ngejauh nah kayak gini kalian harus ngejauh secepat mungkin soalnya kalo gak bakalan ya bakalan mati lah soalnya disini juga gue kalo kagak salah gue mati di sebelah sini soalnya gara-gara telat mencar nah disini kan pada nyatu semua nah udah kayak gini semuanya pada lari ngejauh pokoknya jangan saling deketan nanti kalo misalkan udah ngejauh kayak gitu tinggal ya nge-dps aja normal kalo udah kayak gitu nge-dps nge-dps sampai bossnya mati nah terus sekarang di boss kedua boss kedua kalo gak salah void river disini kagak ada yang spesial ya cuman emang nanti di bagian boss bakalan ada mekanikal khususnya buat transi sebenernya bukan buat milik cuman kalo disini buat yang baru pertama kali raid atau yang belum biasa raid di bagian boss ini kan kita harus ngelawan kayak penjaga-penjaganya dulu baru kita ngelawan boss nah usahain kalian dengerin discord terus sama yang utama aku harus hatiin mark kayak tanda-tanda yang di atas kepalanya itu tuh kayak tengkorak x atau apa namanya moon diamond pokoknya kalian harus nge-kill tengkoraknya dulu baru ke x jangan kalian nge-kill x nya dulu atau nge-kill moon nya dulu soalnya disini penting kenapa ada beberapa penjaga atau ada beberapa mobs yang harus di apa namanya dijadiin kambing eh dijadiin domba sama di dibanis cuman bukan disini sih kalo disini itu dijadiin apa namanya kambing ya dijadiin kambing nah jangan sampe pas lagi dijadiin kambing atau lagi dibanis kalian ngerusuh atau nge-killin yang itunya apa namanya yang dibanis sama yang dijadiin kambingnya pokoknya fokus aja ke school sama x baru nanti sisanya ngikutin yang lain selamat menikmati 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 nah sekarang udah di bagian boss tadi buat atau penjagaannya udah dikitin sekarang tinggal ke bagian boss ya kalau menurut gua sini bos kagak terlalu susah ya kagak terlalu susah soalnya disebut susah kagak disebut gampang ya tergantung tergantung tim tapi kalau kata gue ini kagak terlalu susah terus juga buat catetan usahain kalau range diluar lingkaran milih di dalam lingkaran yang di deket bossnya ya kalian harus nyetak sih sebenarnya cuman berhubung kayak range terutama hunter mereka kan nggak bisa terlalu nyetak ya kagak terlalu bisa deket-deketan jadi usahain range diluar lingkaran terus nanti kalau ada kayak semacam bola-bola kristal gitu kalian harus menjauh jangan sampai ada bola-bola nah kayak gitu kayak bola-bola kristal bola-bola arken lah ibaratnya jangan sampai kalian diam di tempat terus ujung-ujungnya kena bola arkennya nah pokoknya kalau nanti ada bola arken terus dia ngedeket kalian ngejauh aja entah itu ke kanan ke atau ke kiri pokoknya jangan sampai ke depan atau ngedeketin tim yang lain maksud gue jangan sampai ngedeketin grup yang lain terus malah ngebunuh temen-temen kalian selamat menikmati 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 soalnya mereka akan nyerang sebelum kita senang duluan jadi ada waktu buat nyimpan sedikit trap secepatnya soalnya lumayan buat nama ini ada PS dikit-dikit lah buat di bagian PS pertama ini anggaplah buat di bagian boss pertama ini ya di bagian ruangan KT ini kalian kayak misalkan kalau di charge atau kalau diarah kalian sebisa mungkin diarahin ke belakang monstra diarahin ke belakang terus sambil di hit hitin entah itu sama hantar sama ren sama milih pokoknya jangan sampai udah dikait kalau dia lagi ngarah ke kalian jangan sampai kalian menjauhin sampai ke arah boss-boss itu lagi pokoknya lari aja ke belakang sini yang apa namanya yang ada tembok-tembok di belakang ini paling gitu buat bagian boss yang pertamanya terus kalau buat di bagian boss berikutnya kalau menurut gua eh kagak ada yang beda ya lu cuman harus nge-dps doang ya apalagi buat range ya cuman dps-dps aja kagak ada yang harus dikhawatirin gua bisa ngomong kayak gini soalnya gua juga kan disini main sebagai range jadi gua buat milih ya kurang lebihnya gua masih belum terlalu paham cuman sejauh ini sejauh dari yang gua lihat ya kalian cuman seanggaknya yang nge-dps sama break fear emang sih kagak semua milih bisa nge-break fear cuman seanggaknya disini emang kagak ada yang harus dikhawatirin selain fear nya doang terus buat di bagian boss yang ketiga kalau kalau salah ya di bagian boss yang ini pokoknya yang lagi gua lawan sekarang pokoknya disini usahain milih jangan sampai ngedeket terus buat range range juga ya seanggaknya ngejauh sebanyak sejauh 10 range lah 10 range pokoknya jangan jangan sampai walaupun kalian Hunter punya pet jangan coba-coba petnya diarahin ke bossnya soalnya pasti bakalan langsung mati entah kenapa kalau misalkan ada milih atau range yang deket di radiusnya dia bakalan langsung arkan explosion terus semuanya mati jadi jangan coba-coba milih nge-deketin ke sana terus kalau menurut gua sih di bagian boss ini sama kayak bagian boss sebelum-sebelumnya ya cuman bedanya ini hati-hati aja buat milih soalnya tiap beberapa detik sekali dia kayak ngeluarin bomb-bomb gitu ngeluarin bomb jadi ya Max range lah walaupun kalian milih ya Max range jangan sampai depan-depanan sama dia terus kena bomb terus-terusan soalnya lumayan sih pet gua aja yang gua majuin kena bomb darahnya langsung berkurang setengah 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 capek banget nge-healnya paling gitu doang sih kalau di boss ini kagak kagak ada yang beda sama boss yang lain cuman bedanya di bomb doang nah terus kalau kalian udah nge-kill semua boss-boss penjaganya nanti bakalan ada momen di mana kalian kan kayak ngelawan senjata-senjata legendaris gitu kalau Hunter kalian nge-pick bow hunter nge-pick bow milih nge-pick melee terus mage nge-pick senjata mage ya bisalah bedain sendiri-sendiri senjata masing-masing kan kayak tank ngambil shield terus tuju ngambil sword tapi sword yang nambahin DPS ya jangan sampai kalian ngambil sword tanker atau enggak healing nah pokoknya udah sampai situ terus disini banyak yang yang nanya ke gua kan kayak Bang itu hantar pakai senjata legendaris gimana cara nge-apa namanya pakai raw nya makai pelurunya ada yang nanya ke gua waktu itu kayak gitu sebenarnya agak susah eh lu kalau misalkan mau pakai senjata legendaris tinggal kill bow nya terus diluting nah kalau udah diluting nanti di bagian apa namanya nah di bagian bow nya dipakai terus tinggal di use jadi kayak lu klik kanan di bow nya nanti dia kayak ngeluarin tas isinya raw semua nah raw nya tinggal dipakai disitu kan ada bacaannya kalau di equip nambahin damage kalau di use ngasih raw nah tinggal buka tasnya terus raw nya tinggal masuk masukin ke tas inventory eh tas inventory lagi tas apa namanya tas raw tas raw paling kayak gitu doang sih cara buat sejauh ini paling kayak gitu aja sih kalau guide buat TK soalnya kalau menurut gua di TK ya cuman itu itu aja yang dibutuhin kalau udah sampai sini biasanya enggak terlalu susah asalkan timnya kompak soalnya banyak yang nanya ke gua itu kayak gimana cara dapetin senjata legend atau gimana cara beresin apa namanya beresin dari KT terus pokoknya dari bos pertama sampai bos terakhir banyak yang nanya ke gua soalnya ada kayak pemain pemain-pemain baru yang benar-benar enggak ngerti sama sekali kalau udah ngerti ya bisa di skip videonya kalau yang belum ngerti bisa ditonton dari awal sampai akhir terus kalau buat dapetin atun-atunnya juga lumayan susah-susah gampang kalau kata gua cuman nanti gua bakalan tunjukin ke kalian gimana cara ngerjain atunnya atau gimana cara dapetin atunnya atau apa aja yang harus kalian butuhin buat ngerjain write atau ngerjain atun sebenarnya ada beberapa add-on sama ada beberapa metode biar agak ngebantu sedikit-sedikit lah agak cepat yang paling segitu dari gua mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai kekal hai 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 selamat menikmati